Intro Masa yang berpisah itu mudah Tak ada kamu di hidupku, aku mampu Lagunya siapa sih itu? Halo? Halo? Apasih lu ganggu aja orang gua lagi nyanyi ini lagu enak banget Lagunya Rizky Febian, paham gak? Aduh jangan, jangan nyanyi lagu itu deh Kenapa? Eksh, eh Ini minuman spesial dari tempat ini Judulnya Bocor Kayak mulut lo bocor lo paham? Udah tau gua lagi nyanyi, lo ganggu akhirnya gua gak berhentiin deh tuh bocorannya Gue disalahin Apa sih gua lagi nyanyi enak-enak lagunya Rizky Febian lo tau gak? Gak mau? Yang ada mampu-mampunya itu Apa itu judulnya? Judulnya apa? Jangan disebutin Karena kita belum mengurus royaltinya Ih kenapa? Eh kalo lagi enjoy nyanyi tuh masa harus royalti royalti? Ih zaman sekarang hati-hati Masa dia pekerja seni Itu musisi-musisi lagi pada ngerebutin soal royalti Ih padahal gua tuh penyanyi... Sudah disebut Spill The Tee Spill The Tee Delano & Dave tentunya disini di Spill The Tee Apalagi lagu yang tadi barusan lu nyanyiin dari penyanyi yang barusan lu tadi sebutin itu Sud yang disebut Itu katanya pencipta lagunya Itu dari tahun 2015 gak terima royalti loh Kan kasihan Gak terima-terima cuan Iya Gak cuan dong berarti dia Iya Masa lo gak liat sih apa yang dia post di sosial media Oh apa itu? Dia mengeluh ngesahkan nasibnya selama ini seperti apa Gak cuman atas lagu itu Gak cuman atas nama penyanyi yang itu Udah banyak karya-karya dia Didendangkan, dinyanyikan dan dia tidak menimak sepeserpun royaltinya Dia gak cek bank accountnya kali Karena udah kemasyakan duitnya Lu cek dulu deh Jangan ape-ape udah kuar-kuar Jadi udah ngecek Dila Coba di spill Sedih loh itu Coba kita spill ya Spill Tri Anji sang pencipta lagu Dari tahun 2015 dia belum menerima royaltinya Ren Kasian gak? Iya gue setuju juga sih apa yang katanya Anji Iya Karena seharusnya kita ketika kita bernyanyi kita bayar Tapi bagaimana nasib kayak gue kalo gue mau nyanyi tapi gue harus bayar Kayak tadi gue cuma berdendang-dendang Gue lagi kumpul sama temen-temen terus gue nyanyi gue harus bayar Itu engga Itu engga Oh itu engga Itu ya penyanyinya dong kan lu bukan penyanyinya Emang lu anak Hei gue itu salah satunya tiga diva Tapi sebetulnya sih ini Ini adalah kasus klasik ya Perdebatan antara pencipta lagu Mempeributkan soal Mempeributkan soal Pembayaran royalti Bukan hal baru dalam dunia musik Indonesia Dari zaman kapan juga sudah menjadi perbincangan hangat Cuman belakangan jadi naik lagi perbincangan ini gara-gara postingannya Anji Which gue bisa Gue bisa berempati terhadap apa yang dirasakan oleh Anji Karena gini ya sebagai seorang musisi lu tuh perlu loh Para pencipta lagu emang lu bisa berkarya Bener Bisa nyanyi tanpa dengan lagu Bener Gak semua penyanyi adalah pencipta lagu Dan gak semua pencipta lagu adalah penyanyi Saling membutuhkan lah Coba di spill Ini yang kita spill ya Mendang somasi Andre dan Stinky Aduh itu lagi Selamat sore Saya Mendang Solaman Hartono Hari ini tanggal 30 Desember tahun 2023 Saya membuat video pelarangan terbuka atau somasi Untuk diketahui banyak pihak bahwa mulai hari ini Saya mengharang keras Stinky dan Andre Taulani Membawakan lagu karya kaya saya Seperti Mungkinkah, Jangan Tutup Dirimu dan lain-lain Yang juga mencurigakan dan menjadi diskusi banyak orang adalah Oke, somasi sudah dilayangkan Terus kayaknya tidak mendapatkan tanggapan apa-apa Lalu dicabut Iya Itu kenapa? Ngapain? Why go all the trouble? Halo pemirsa di seluruh Indonesia Saya Endang Solaman Hartono Saat ini saya mau menyampaikan klarifikasi dan permintaan permohonan maaf kepada seluruh pemirsa di Indonesia Atas langkah yang telah saya lakukan Yaitu langkah dalam somasi kedua bersama kuasa hukum saya Saudara Firdaus Karena dari awal saya membuat video pelarangan atau somasi tersebut Itu adalah bertujuan agar dapat bermediasi dan duduk bersama dengan Andre Taulani dan teman-teman Stinky untuk membahas secara profesional terkait direct license untuk lagu-lagu saya Karena itu saya segera menyadari bukan seperti ini yang saya mau dan yang saya harapkan Karena sebagai manusia biasa saya juga tak luput dari kesalahan Huruf depannya S Apa tuh? Sensasi Ujung-ujungnya D Duit Kali itu udah tau banget gue Karena gue butuh duit Tapi emang sebenarnya Ape-ape juga ujung-ujungnya duit Duit pasti Ujung-ujungnya duit Tapi memang yang membuat gue gak paham Kenapa Endang ini harus mencabut Tuntutannya Itu tuh kayak gini loh Lu memperdengarkan genderang perang Iya Orang sudah menyambut Iya Sudah siap di Medan Laga Iya Tiba-tiba lu kasih pengumuman Eh kita gak jadi perang ya Iya Buat apa? Tapi mungkin cari perhatian Kayak gue kemarin masuk rumah sakit semalem Gue cuma mau cari perhatian aja Masalah itu bisa diselesaikan ketika apa yang sedang dicari Apa yang sedang dibutuhkan dikasih Dalam hal ini mungkin yang dicari adalah perhatian Ketika perhatian diberikan Masalah tuntas Musyawara untuk mufakat Tidak selalu diselesaikan oleh uang Tapi dengan perhatian juga selesai Iya Tapi menurut gue seharusnya dari awal gak usah pakai somasi lah Itu dia maksud gue Gak usah Maksudnya gak usah sampai kesana Kalau memang mau ketemuan karena mau berkumpul Karena kangen rindu Eh ada lagunya tuh kangen Hati-hati Bye-bye Gak boleh Jangan dijanjiin Bi ngomongin lagu kangen Ahmad Dhani juga pernah mensomasi Once Oh iya 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 pernah Oh iya iya Ketika itu ya Dapet gak duitnya Eh belum tentu masalah duit Oh iya Kalau ujung-ujungnya duit tadi Kan kita juga bilang bisa jadi ujung-ujungnya adalah perhatian Perhatian Sensasi mencari perhatian Oh ini dia ya Ini dia Kita mau spill dulu somasinya Si itu Ahmad Dhani ketika itu Iya Belajar dari sejarah Tapi sebenernya ya Gue tuh bertanya-tanya deh Kalau artis nyanyi Harus bayar royalty Itu sebetulnya kewajibannya siapa sih? Kewajibannya sang artis Atau kewajibannya sang pengada acara Karena ketika Sang Pencipta lagu bilang Kok gue gak dibayarin royalty-nya Terus artisnya bilang Ya itu kan tanggung jawab I.O-nya Terus I.O-nya bilang Lah emang itu tanggung jawab gue Bukannya gue udah bayar Honor kepada lu sebagai penyanyi Sebenernya ya Siapa sih yang harus bayar? Yang harus bayar ya si penyanyinya Siapapun juga lu Nah itu dia ya Kalau menurut gue sih gitu Iya kan lu setuju dong? Gue setuju Lu diundang ke sebuah event Iya Lu penyanyi nih Ya sebenernya dari Honor loh Itu yang harus dibagikan untuk Lu sisihkan untuk bayar Apa namanya Soma Eh Soma si Bayar royalty Iya Gitu Kan gue selama ini berfikir gini ya Emangnya pasti bayar royalty Terhadap para pencipta lagu tuh Gede banget kali ya Gua liat dari postingannya Anji tuh Di breakdown sama Anji Sebenernya katanya cuman 10% loh Oh 10% 10% Dari The Honor Iya Eh gede loh Sekarang kalo lu Lu temenan dong sama penyanyi Gede loh Kalo misalnya lu nyanyi Harga lu 150 juta 10% dari situ 15 juta loh Ya tapi dibandingin sisanya 90% yang menjadi honor sang penyanyi Makanya lu jangan tenar-tenar nih Jadi penyanyi Supaya lu dibayarnya Cuma 7 juta Sekali show Jadi lu bayar ininya Royalty nya cuma 700 ribu Gini deh ya Dari apa yang terjadi di dunia musik So masih mempeributkan soal royalty Boleh lah kita belajar Sejahtera itu harus bareng-bareng Sukses itu harus sama-sama Iya Uang itu energi Energi itu harus dibagi Jangan dikekepin sendiri say Maksudnya gue ngobrol dulu baik-baikan Bagaimanapun juga zaman dulu pernah bersama Pernah berkumpul Dan menciptakan sebuah grup Iya kan Jadi yaudah tinggal telepon Halo apa kabar Eh atau jangan-jangan yang di telepon Udah gak mau tau Dan gak mau kenal Ya Pelajaran deh buat para penyanyi Berkawanan akrab lah dengan para pencipta lagu yang Lagunya anda nyanyikan Betul Supaya kedepan-kedepan Kedepannya gitu ya Ketika anda ingin melanjutkan karya anda Semua baik-baik aja Gak ada gak enak di belakang Gitu loh Nek Bener Kayak misalnya lu tuh Kenapa gue Mau pake jasa gue Eh gak gitu ya Gak kesana ya Arahnya ya Karena gue mau ngomongin ujung-ujungnya duit Lu mah matre Apa-apa duit Apa-apa duit Ya pokoknya judulnya semuanya harus damai-damai Ya kan diobrolin dulu Gak usah apa-apa udah somasi Apa-apa udah mau hukum Ono ini ono ini kucrut Udah lah Musyawara aja sama-sama butuh penyanyi butuh pencipta Pencipta butuh penyanyi Udah Udah begitu Jangan kemana-mana Kita akan kembali lagi Guys Minggu depan disini ya Di insert siang Spill the tea Delano and Dave Going to spill Uuh